Halo guys, welcome back to my channel Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy Jadi video kali ini aku kembali bakalan merekomendasiin kalian beberapa buku yang bisa kalian baca di bulan Maret ini Dan buku-buku yang aku rekomendasiin ini tidak hanya satu genre, tapi ada beberapa genre, so without any further ado, mari kita langsung ke videonya Oke, kita bakalan menuju ke buku pertama, idulnya itu adalah Hush Little Baby karya Anggun Ramireswari Jadi buku ini tuh bergenre trailer trailer pukul bahan gitu dan buku itu menceritakan tentang perempuan yang bernama Ruby dia itu menikah dengan seorang laki-laki konggol merat gitu, dan ketika dia hamil, dia itu mendapatkan cibiran dari orang-orang kalau perempuan yang melahirkan sesak itu tidak lebih baik dari perempuan yang melahirkan normal dan itu kayak aku langsung ternyak gitu langsung kayak tersinggung kenapa mesti ada statement kayak gitu ada judgemental kayak gitu aku kayak udah setuju banget semua perempuan atau semua ibu yang melahirkan itu sama aja maupun sesar ataupun normal itu sama-sama melahirkan dan dia tuh bertarung nyawa gitu loh dan di buku ini tuh menceritakan bagaimana kehidupan mental Ruby ketika dia diperlakukan oleh tidak adil oleh mentuanya dan juga berapa sendirian-sendiran di orang-orang sekelilingnya gitu tapi untungnya suaminya itu baik banget dan selalu mendukung Ruby dia tuh selalu ada untuk Ruby dan tidak hanya itu di dalam buku ini ceritanya ini menceritakan bagaimana sisi Ruby itu dia kayak ada rasa keibuan tapi di sisi lain dia itu sudah capek dengan menjalani kehidupan seperti ini aku suka banget dengan cerita ini karena bagaimana mendeskripsikan atau menceritakan tentang seorang ibu yang terkena postpartum depresi atau baby blues kalau misalkan kalian ingin mencari atau ingin membaca sebuah bacaan yang mungkin temanya tuh unik tentang ibu gitu buku ini cocok banget buat kalian baca oke buku yang kedua judulnya V dari Alvinca Kalista ini buku sangat-sangat aku rekomendasiin buat kalian baca karena buku ini menceritakan tentang bagaimana patriarki seorang perempuan itu masih ada di zaman yang sekarang ini, zaman yang sudah modern ini jadi V ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama V ini dia V jadi V ini tuh mempunyai seorang ayah yang dia itu sangat-sangat menjudge wanita tidak lebih baik dari pria jadi bapaknya V ini menganggap kalau perempuan itu tidak boleh lebih tinggi dari laki-laki perempuan tidak boleh sekolah perempuan tidak boleh berilmu perempuan tidak boleh gajinya itu lebih tinggi dari laki-laki dari suaminya dan perempuan tidak boleh bekerjainya seperti itu perempuan harus di dapur perempuan harus taat kepada suaminya melayani suaminya, mengurus anak, kayak gitu-gitu tidak ada eksplorasi yang dikasih kepada perempuan dan ayahnya ini bikin aku gereget apalagi si neneknya jadi intinya buku ini tuh bener-bener bagaimana menceritakan kehidupan sisi patriarki yang dirasakan oleh perempuan-perempuan di zaman yang sudah modern ini dan buku ini rekomendasi banget buat kalian baca oke, tadi sudah ke thriller-thriller sekarang aku bakal rekomendasiin kalian buku romans yang cocok kalian baca di bulan Maret ini judulnya Love Taft Karya Priska Primasari jadi buku itu menceritakan tentang seorang gadis yang berama Freya Freya ini mempunyai dua kehidupan yang pertama dia sebagai siswa musik di sekolah musik gitu terus di kehidupan keduanya dia menjadi salah satu anggota perkumpulan pencuri gitu saat suatu saat Freya dan teman-temannya yaitu Likwar dan Nay, tiga orang ini dia itu berencana untuk mencuri sebuah kalung dari seorang gadis kaya raya atau kong kemerai yang bernama Koko di mana aksi mencuri ini di eksekusi oleh Likwar konfliknya di mana Koko ini mencari kalung itu dan menyebarkan pamflet, siapapun yang menemukan kalung ini akan menerima himbalan gitu dan sisi lain Likwar tidak mau mengembalikan sebuah barang yang dia sudah curi buku ini sangat-sangat rekomen buat kalian baca karena buku ini punya sentuhan magis ceritanya itu unik aku suka gengai bahasanya dan konfliknya itu dia kaya bikin kita geregetan naik turun-naik turun gitu dan bikin kita berapa adegan yang buat kita tuh gemes gitu berikutnya buku kedua yang bergenre romance judulnya Be With You Karya Ichikawa Takuji kalian pasti tau buku ini adalah buku yang sangat fenomenal jadi menurut aku buku ini sweet banget, manis menceritakan tentang seorang Takumi Baroya kehilangan istrinya yang bernama Mio dan sebelum Mio meninggal ini, Mio itu berpesan dia bakalan kembali tahun depan pada musim hujan dan aku suka banget dengan gaya bahasanya menurut aku tidak bertele-tele terus karakternya juga kuat meskipun di dalam buku ini tidak ada satupun peran antagonis atau peran yang bikin kita kesel tetapi sepanjang membaca kalian bakal terhanyut oleh ceritanya kalian bakal tersentuh dan ada rasa kayak sedihnya gitu loh dan pokoknya menurut aku buku ini sangat rekomen banget untuk kalian baca oke jadi tadi sudah thriller dan romance sekarang aku mau kasih tau kalian buku yang bagus banget buat kalian baca yang bergenre non-fiksi judulnya yaitu Yang Belum Usar buku ini adalah salah satu buku non-fiksi yang aku paling rekomendasikan untuk kalian baca karena buku ini sangat-sangat garing banget ceritanya buku ini mengajarkan kita dan memberikan kita pemahaman memberikan kita pengetahuan dan ilmu bagaimana luka batin itu bisa terjadi dan apa arti luka batin dan kenapa bisa luka batin itu bisa susah lama sembuhnya ketimbang luka fisik gitu ya yang padahal aku suka dalam buku ini dia tuh tidak mengajarkan kita atau menggurui kita kayak mendikte-dikte gitu yang menjudge kita bagaimana-bagaimana tapi menurut aku buku ini bener-bener membuat pikiran kita terbuka bagaimana menghadapi mental health kita ketika kita berada di titik sendiri gitu kadang-kadang kalau kita sudah luka hati gitu ya luka batin sakit hati gitu lah disebabkan oleh permasalahan macam-macam gitu pasti banyak banget pikiran-pikiran yang terlintas di kepala kita nah dalam buku ini itu kita dikasih step-step bagaimana mencegah terjadinya luka batin bagaimana menyembuhkannya dan bagaimana dampaknya agar tidak menyebabkan atau tidak mengalami luka batin itu pokoknya buku ini wajib banget dan wajib banget kalian baca buku yang selanjutnya judulnya Emotional Blackmail buku ini juga tidak kalah bagusnya dari buku yang sebelumnya jadi siapa diantara kalian yang suka di judge oleh orang-orang terdekatnya misalnya aku itu menaruh harapan besar kepada kamu tapi kenapa kamu mengecewakan aku kalau kalian dikasih statement atau dikasih katain kayak gitu bagaimana perasaan kalian kalau aku sih mungkin kayak aku rada kecewa ya kok bisa orang berkata seperti itu ke aku gitu loh maksudnya kita itu kan memberikan yang terbaik bagi orang lain kita bersikap baik terus membantu mungkin tapi ketika mungkin orang yang kita bantu itu tidak sesuai itu tidak terima dengan kebaikan kita mereka malah di judge kita dan mengancam kita bla 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 lagi gitu nah buku ini itu menceritakan atau bagaimana kita itu dieksekusi kita itu menghandle bagaimana cara menghandle emosi-emosi itu bisa ada gitu jadi buku itu mengajarkan kita bagaimana menyikapi omongan-omongan orang lain omongan-omongan negatif orang lain seperti yang aku bilang tadi dan bagaimana dampaknya, bagaimana solusinya terus ada beberapa penggalan-penggalan cerita, penggalan-penggalan kasus ketika kita itu dihadapkan oleh emosi-emosi yang mungkin tidak bisa kita kontrol dan benar-benar bagus menurut aku kalau misalnya kalian baca buku ini bagaimana menurut kalian buku-buku yang sudah aku rekomendasiin di video kali ini jangan lupa untuk komen di bawah dan juga jangan lupa komen di beberapa buku yang kalian favoritin untuk kalian baca di bulan Maret ini atau mungkin kalian ada rekomendasi kalian bisa komen di bawah jangan lupa untuk subscribe, like dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya thanks for watching, have a nice day, see you in next video, bye bye